Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, hari ini omohanif mau buat kue kering bentuk donat yang cantik banget cocok untuk lebaran, cembilan nonton tv, dan bisa jadi ide jualan juga loh nah teman-teman, kue kering ini hanya menggunakan 3 bahan saja tanpa oven, tanpa mixer jadi buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai selesai jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari omohanif terima kasih bahan-bahan yang kita gunakan disini ada 7 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan gula halus saya pakai gula pasir yang di blender ya teman-teman lalu ada 3 sendok makan margarin atau mentega untuk cara membuat, masukkan mentega ke dalam wadah lalu masukkan gula halus kemudian kita kocok gula halusnya dan mentega sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman setelah benar-benar tercampur rata masukkan tepung terigu lalu aduk rata menggunakan tangan pastikan tangan kita benar-benar bersih ya kita aduk sampai benar-benar kalis atau bisa dibentuk ya teman-teman nah seperti ini ini adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk lalu adonan saya pindahkan ke silpat seperti ini teman-teman bisa memakai talenan atau wadah kemudian gilas adonan menggunakan rolling pin bisa juga menggunakan gelas atau botol ya teman-teman untuk ketebalan adonannya disesuaikan dengan selera teman-teman kalau saya disini tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal lalu kita cetak adonannya disini saya menggunakan botol dot seperti ini teman-teman bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah setelah selesai dicetak kita lubangi tengahnya dengan alat-alat yang ada di rumah juga ya teman-teman jadi bebas sesuai selera mau pakai apa aja disini saya memakai seperti sumpit ya ini gak tau juga nama alatnya apa tapi ini ada lubang di tengahnya jadi saya pakai ini aja nah ini sudah selesai lanjut kita letakkan di atas alas dandang atau panci karena saya tidak mempunyai oven jadi saya memanggang kue ini menggunakan wajan ya teman-teman jadi kalau teman-teman punya oven silahkan menggunakan oven ya nah ini siap dimasak ya teman-teman kita letakkan di atas wajan seperti ini kemarin saya sempat share di FB kemudian banyak pertanyaan apakah wajannya dikasih air atau tidak nah teman-teman disini kita tidak perlu menambahkan air ya karena disini kita memanggang bukan mengukus jadi alas dandangnya diletakkan seperti itu saja tanpa menggunakan air ya teman-teman lalu kita tutup dan masak menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong ya teman-teman masak selama 25 atau 30 menit sesuai kompor masing-masing nah ini setelah 30 menit bisa dilihat ya teman-teman ini tidak gosong warnanya cantik banget kemudian kuenya kita masukkan ke dalam wadah seperti ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kuenya kita hias ya teman-teman setelah kuenya dingin kita pindahkan ke silpat seperti ini bisa juga menggunakan talenan disini saya menggunakan coklat batang yang dilelehkan kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini lalu lubangi ujungnya kemudian kita hias kuenya seperti menghias donat ya teman-teman selamat menikmati nah ini sudah selesai kita biarkan kering dulu setelah kering kita hias lagi menggunakan coklat putih di atasnya ini dia kue yang sudah selesai kita hias cantik banget kan teman-teman selain bentuknya yang cantik kue ini juga enak banget cocok dihidangkan saat lebaran tamu-tamu yang datang pasti gak nyangka loh kalau kue ini hanya tiga bahan teman-teman semua wajib coba ya hanya dengan tiga bahan kita bisa buat kue secantik ini bahan-bahannya pun mudah didapat dan cara buatnya juga super gampang selamat mencoba di rumah ya teman-teman selamat menikmati